ini anak gunung mbak bupati tapi coba tak ajak komunikasi kok kamu bisa ceramah ya insyaallah abah bener kamu bisa ceramah insyaallah abah coba nanti saya tampilkan kamu berani nah ini, ini, ini hanifah ini hanifah tau alamatnya mana sadang kali pucangan sadang kali pucangan kamu anak gunung ya rumah kamu di gunung di pegunungan ini sadang kali pucangan mbak bupati hanifah, sekolahnya kelas berapa hanifah kelas 9 hanifah tau gak ada dewi, gak ada tambahan emang hanifah tau namanya kamu ini saya kepingin menampilkan bahwa saya itu kalau ada anak yang punya bakat, punya potensi saya support penuh seneng banget biar yang ada itu bukan hanya ustazah mumpuni ustazah umilailah, ya kebetulan dua-duanya mereka itu nge-fan nama aku saya kepingin ada mumpuni-mumpuni yang lain umilailah umilailah yang lain jadi kebumen ini juga harus muncul harus ada gitu loh saya seneng kalau ada yang seperti itu pasti saya support pasti saya dukung sagetnya pidato lah ya pidato ceramah podo ceramah betul saget kalau pidato saget itu podo pidato ceramah sama coba kamu sekolahnya di mana annawawi kebumen annawawi kebumen tepuk tangan untuk annawawi kebumen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim hamdan syukralillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ba'ad wanten ing sebagian ulama jelasakan pilih santri meniko singkatan saking gangsal huruf ingih puniko sing salikun ilal al-akhirah santri meniko berjalan menuju al-akhirah ya yarjus salamata fit dunya wal-akhirah santri meniko manung so ingkang mendambakan keselamatan wanten ing dunya lan-akhirah tak mundur dalam bertempur tak cemas karena panas tak heran karena hujan tak goyang karena gelombang tak gopoh melawan musuh mental karena rayuan gombal tak gerowok karena cowok tak suwek karena cewek udah cukup kamu materinya sudah lumayan berarti tinggal nambai nanti varian nambai jadi kalau sudah punya materi kayak gitu nanti tinggal pengembangan 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 terus jangan terlalu monoton biar jamaahnya itu gak bosan sama omongan kamu gak bosan ngeliat kamu kamu kan bisa nggodain mereka bisa nggodain mereka misalnya kok aku diperhatiin terus sih naksir ya sama aku kan gitu kamu harus berani nanti belajar sedikit demi sedikit oke kamu salawatan bisa gak insyaallah nah itu juga ada modal itu yang kamu tulis itu apa yang kamu tulis dibaliknya wah oke ini apa ini apa fisik pesikis sosial kultural spiritual kamu berarti siap-siap nulis itu nanti kalau dipanggil ada pertanyaan itu iya ini yang bikin siapa nak aku aku bener iya ini apa ini bunyinya gimana ini anja mania kebumen tengah kalau kesikan ogo wali ditulis jadi dia itu memang ngaji itu sambil nulis tadi aku ngerang kesehatan itu faktor penunjangnya 5 ditulis sama dia ini loh tepuk tangan untuk radit ditulis bener jadi ada fisik ada pesikis ada sosial ada kultural ada spiritual ditulis semua sama dia kreatif loh faktor penunjang kesehatan ada berapa kesehatan itu meliputi 5 hal ya saya tulis ini mau ada berapa tadi 5 5 siji apa fisik fisik loro pasifik pasifik ya guys gak apa-apa pesikis terus tiga sosial sosial 4 cultural 5 spiritual spiritual yang paling menentukan yang mana spiritual meliritual spiritual yang paling menentukan masa kamu sendirian iya ini bukan temenmu kenalan nanyar oh oh ini kenalan nanyar iya iya yang kenalan nanyar kenalan nanyar yang cewek bisa nenggurung kurung kurung ini karoiki wani kenalan korang korang wani kamu bisa solawatan gak bisa bener coba kamu solawatan kamu berarti jahir mania sama jahir mania sama jahir mania jahir mania sama jahir mania anzam mania enggak iya sih kok pakai pakai berarti kamu gak serius anzamania nya serius ini kok panggil tulisan apa ini kamu seher mania zahir mania anzamania loh ini anwar zahidnya seneng sholawat apapun seneng sama abad juga seher mania abad juga zahir mania wih seneng banget aku nek sholawatan sholawatan seneng banget siapapun pakai ahlu sunnah wal jamaah nyamun tanda tangannya pak yay nyamun tanda tangan gimana oh ini udah kamu siapkan ini iya oh jadi udah ini loh istikai kotak aku dikongkong tanda tangan nah gini nyam cekli tanda tangannya nah udah geter ya yay geter oh geter berarti kamu bikin ini cuman iseng cuman biar dapet sarung biar tak perhatiin enggak ayo coba lagi coba lagi gayanya habibidin azzahir adzinulana pakai gayanya habibidin habibidin kalau sholawatan gimana gayanya ayo ayo adzinulana walhakulana terus 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 ganti habibseh ganti habibseh ayo ganti habibseh padang bolan padang ee koyor inak rambulan ee sing awet 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 kok kudu nangis enggak mau deh isa ketemu sampean masya Allah panjang ee kepingin ketemu karaku pengen tenan namanya siapa namanya radit radit sekolahnya kelas 6 ya radit ya masya Allah nangis asli nangis tenan saking bahagian asli nangis tenan radit masya Allah enggak aku seneng banget mulai tadi kamu merhatikan enggak kayak anak-anak yang lain biasanya anak-anak kecil itu kalau ngajikan rame-rame radit ini tak perhatikan dia betul-betul nyemak makanya ketemu aku langsung nangis masya Allah emang udah lama ya kamu kepingin ketemu sama apa kepingin kepingin terus kalau udah ketemu mau apa coba ya buat kenang-kenangan di akhirat buat kenang-kenangan di akhirat oh buat kenang-kenangan di akhirat ya masya Allah buat kenang-kenangan di akhirat loh anak kayak gini aja udah gelem gandul kiai apa lo seneng banget kamu bahagia ya bisa ketemu sama apa terus aturaken sugengrawo dumateng panjenipun bapak kiai haji anwar zahid kemudian daun di akhirat di akhirat di akhirat hadirin hadirat Rahimahkumullah adicoro sa'la jengipun ingih menikau mawa'idotil hasana ingkang badetipun kawadar sabtuaken dumateng panjanipun al-mukarram Bapak Yai Haji Anwar Zahid Saking Bojonegoro Jawa Timur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Nahmaduhu Nasta'inuhu Nasta'ufiruh Wa'nu'minu bihi Wa'natawakkalu alayhi Wa'natubu ilayhi Wa'na'udhu billahi min syururi anfusina wa'min sayyiat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Wa' oursuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasana sayyidina wa maulana muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa attabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi syurahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alli wazirum min ahli amma ba'du sadadal masyayikh ulama anal kuroma para alim para kiai para bunyai para pengasuh dan pimpinan pondok pesantren pengasuh dan pimpinan majelis-majelis ta'lim majelis-majelis zikir majelis-majelis sholawat juga para sesepuh semuanya yang kita ta'limi kita mohon restu dan doanya dan sesepuh memang harus didahulukan karena kemungkinan besar sesepuh-sesepuh itu akan mendahului saya sepuh ini ku arti ini asepai ampuh dongone ampuh dongone mandi mula kula sampeyan mbo tenangsal ninggal sesepuh urusan nopo wae yang kepingin lancar sukses barokah ampun ngantos ninggal sesepuh nyuhun pangestu nyuhun pendongo dateng sesepuh sepuh sa'adat azzu'amak pejabat pemerintah baik sipil TNI maupun Polri dalam semua tingkatan bersama jajarannya Bapak Bupati Kebumen bersama Forkobimda dan para pejabat yang insyaallah mangke daerah rawuh wonton majelis menikah Pak Camat Pak Kapolsek Bandan Ramil anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkesempatan khaldir dan seluruh tamu undangan yang kita hormati Panitia Tim Keamanan khususnya sahabat-sahabat Banser yang kita cintai yang kita banggakan Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan seluruh jamaah malih kita awali ngaji malam ini dengan sama-sama membaca Suratul Fatiha kita bertawasul, bertabaruk, berdoa memohon kepada Allah SWT mudah-mudahan yang lagi sakit segera diberikan kesembuhan yang lagi susah yang lagi susah segera diberikan kebahagiaan yang lagi sempit segera diberikan kelonggaran yang lagi sulit segera diberikan kemudahan yang lagi seret segera diberikan kelancaran yang lagi gelap yang lagi gelap segera diberikan kepadangan yang lagi gegeran tukaran orang rukun segera diberikan kerukunan yang lagi oon segera diberikan kecerdasan yang banyak utang segera diberikan kelunasan mudah-mudahan semuanya dikaruniai Islam, iman, ihsan, taqwa yang semakin kuat semakin mantap semakin sempurna diselamatkan dimuliakan dan dibahagiakan dunia akhiratnya Al-Fatiha Rabbal Alamin beripun kabar sehat kula yakin sing rawah dan meriki semuanya orang-orang yang sehat buktinya bisa hadir di majelis ini dengan berjalan sendiri-sendiri gak ada yang diimpus gak ada yang ditandu digotong atau dibawa kesini pakai ambulan itu tandanya sehat Alhamdul sehat itu penting sehat itu mahal sehat itu sangat berharga orang-orang sugi yang apa yang orang sehat rasa-rasanya urib orang iso sempurna sugi dunia ini oke duitnya oke ini sakit sakitan aku apa aku apa bapak sampai buju cantik menarik ayu kemrusu imut yahud kepe semuluhai aduhai bahenol menol menol semak kimis menol muntuk dengan sehat yang buju berpikir berpikir dikluh ini ini orang-orang berhenti 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 buju sampai berhenti berhenti kuanteng, kuagah, bagus duitnya okeh ini ngelorong-ngelorongan cobi diobat abitnya meneng waih terus dioncantacet orang-orang yang ngungkil-ngungkil bahabar disana ini ure popo mati wong ini mula sehat ini ku penting sehat itu sesuatu yang harus kita mohon kepada Allah melalui doa dan kita upayakan secara maksimal melalui ikhtiar sebagaimana pesan Rasulullah Muhammad SAW is'alul afiyah ba'dal iman sampaian kabih nyuna datang gusti Allah diparingi kesehatan sakba dhani sampaian gak dayi keimanan tetus sakba dhani kita gak dayi iman disuun dungo datang Allah nyuun kesehatan mergok iman kuat iman hebat yang ora sehat ibadah ora iso sempurna gino pongge iman kuat iman hebat tapi sakit-sakitan bahasa inggrisnya bahasa inggris inggris-inggris iman hebat yang ora sehat yang buatan sakit tidak haji yang buatan sakit tidak umrah mula sehat dibutuhkan dalam seluruh aspek kehidupan Allahumma salli'ala muhammad ibu bapak adik-adik para jamaah sehat itu meliputi lima hal fisik pesihis sosial kultural dan spiritual understand ibu-ibu mbak-mbak kok lali yang kula understand sampai yang semangat buhan terleh nyaut yes saya ulang sehat itu meliputi lima hal fisik pesihis sosial kultural dan spiritual understand nah gitu dong kenapa kalau saya understand ibu-ibu dan mbak-mbak harus yes sudah sering saya sampaikan understand itu bahasa inggris dua kata under dan stand under artinya di bawah stand artinya berdiri jadi kalau yang di bawah sudah berdiri ibu-ibu harus yes jangan sampai tidak yes understand langun coba sehat itu meliputi meliputi lima hal satu apa tadi Allah saya coba sehat itu lima hal satu fisik dua pesihis tiga sosial empat kultural lima spiritual nah kenapa sih orang itu kok sampai sakit ya sebab lima hal ini enggak balance juga ngerti yo balance itu lima hal ini enggak terpenuhi secara seimbang makanya orang terus sakit pokok lima perkara ini boten tersentuh boten tercover itu yang bikin orang sakit Bapak Ibu yang paling sering dilupakan orang paling sering diabaikan paling sering orang digatek ke dilerwake disepelek ke niku spiritual padahal spiritual adalah faktor terpenting penunjang kesehatan tapi sering orang digatek ke nek fisik dijogo pesihis kejiwaan dijogo sosial hubungan kemasyarakatan dijogo kultural terkait lingkungan dijogo tapi spiritual sering dilupakan padahal ini faktor terpenting penunjang kesehatan orang itu Bapak Ibu para jamaah selama kebutuhan spiritualnya tercukupi dengan baik selama vitamin dan gisi hati batin tercukupi dengan baik dijamin gak bakal sakit-sakitan dijamin sehat walafiat pokok solatnya seregep ngajini semangat zikire semangat sodakoi cukup karo sedulur konco tonggo rukun api dijamin sehat walafiat gak bakal sakit-sakitan sampean tak aturi uang loro opowai kalau hatinya gak disembuhkan dulu gak bakal bisa sembuh uang loro opowai yang artinya orang ditambah nirien orang bakal bisa waras penyakitnya sampean kok kaya kudu protes ini bukan berarti uang seng loro kaya artinya orang beres jadi walik loh ya kalau urusannya ini tidak sesuai rodo pengalaman pangapun makanya kalau saat ini ngajikan pundi mawan pegelnya wak gara-gara tiktok gara-gara youtube ada yang jaluk tombo terus diparingi waras padahal yang marasnya gusti Allah dikira Anwar Zahid canggamnya mandi ada uang wes itu last tahun orang dua keturunan terus jaluk dombo diparingi kalau gusti Allah dikira Anwar Zahid mandi sehingga kelerasan pas orang kuwe nyewen dombo gusti Allah maringi keturunan kok ada tangan ini orang kena ditekuk tidak tidak langsung ini tidak ngomongi aku duduk dandaya kok yuk digawai waras akhirnya aku pegelnya wak aku suai-suai peraih ceramah oleh profesi jadi dukun sehingga jodoh kobol mandi gak gusti Allah sehingga aku mau penyakit apa wak lorok apa wak yang hati diwaras ke orang orang bakal diwaras penyakit karena 75% penyakit yang diderita manusia itu sebabnya adalah sumbernya adalah hati dan pikiran penyakit sangking gen keturunan itu cuma 10% penyakit penyakit sebab makanan itu hanya 15% yang 75% itu sebab hati dan pikiran mulai ini kita tidak mengerti 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 sehat 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 padahal kodanan kepanasan ini sehat sehat mengerti soal orang pikiran aman 2 tahun 2 tahun lebih kemarin virus covid merajalela wongedan ini tidak ada yang terjangkit terpapar terkena virus covid 0% aman jadi dengan nanti kepirangan wongedan kena covid aman wongedan edan sehat sehat demurus mergoh rakokean pikiran mela sampean yang pengen sehat tenanan yuk edan no penyakit mergoh keturunan wimeng 10% mulanya yang diindikasi tidak ada penyakit keturunan tolong jangan dikucilkan zalim sampean bayangke umpomo yang dua penyakit keturunan kuih sampean keluarga sampean terus dikucilkan oleh masyarakat piyeh perasaannya sampean halo wong yang dua penyakit keturunan kuih kuih yang dikucilkan Allah dipilih Allah menjalani kehidupan dengan ujian penyakit keturunan mpomokui kok sampean ngono biyeh ngono loh nggak boleh dikucilkan kadang dihindari arep dipundut mantu dibatal gara-gara diprovokasi tanggane lo mbak sampean arep mundut mantu bocah kaito mbak iya wong dinan wes dati mbak ne iso dibatal waih woih bapaknya kencing manis mbak anaknya mesti woih kencing kecuto mbak penyakit karena makanan itu hanya 15% maka saya termasuk orang yang tidak setuju kalau ada orang sakit terus disuruh tarak ada pantangan nggak boleh makan ini nggak boleh makan itu saya nggak setuju wong penyakit karena faktor makanan cuma 15% lakwonten tuh kadang yang sakit mantun-mantun periksa terus wah ini sakitnya asam aurot nggak boleh makan kacang enggak mbak nopo-nopo nih kok asli nih terus ini penyakitnya hipertensi darah tinggi nggak boleh makan sate asli mbak nopo-nopo kalau mbak nopo setuju dilarang 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 emang pikir tuh woih sakit kepengen makan ini rain tuh kepengen makan ini dilarang malah ngenes yang nukwis yang marah penyakitnya tambah parah nggak apa-apa yang tidak boleh itu kalau berlebihan selama mbak nopo-nopo berlebihan orang apa-apa bahasa inggrisnya no wot wot kanjeng nabi nggak pernah melarang kok ada orang punya penyakit ini terus dilarang makan ini dilarang makan ini coba emang padus ke hadisi kulo yang jenengan kepanggih emang kita sebar nih sa indonesia raya koran yang mbak nopo-nopo yang penting halal yang penting halal dan tidak berlebihan mbak nopo-nopo nggak ada larangan mbak nopo-nopo kok kaya arep bantah ada sampe yang luk niki kulo yang ke dokter ngembutin wadi kulo sing marah ke penyakitnya malah parah niku berlebihan kalau berlebihan jangankan orang sakit orang sehat saja nggak boleh kok berlebihan itu nge nopo nge soal makan garis miring departemen perbadokan kulo sampeyan kalau pengen sehat dan nikmat pakai resep kanjeng nabi nopo niku jangan makan sebelum benar-benar lapar berhentilah makan sebelum kenyang dijamin nikmat dijamin sehat wal afiat diulang jangan makan sebelum benar-benar lapar berhentilah makan sebelum kenyang lelah sampeyan rak mboten meskipun tidak lapar orang yang terima makan mokan makan sekalinya makan kekenyangan apa maneh manganenak wesh jana orang mandek-mandek yang menukui sing marah ke penyakitan Allahumma silih ala muhammad jadi ibu-ibu minta tolong saya misalnya suami ibu lagi sakit terus periksa ke dokter wah ini sakitnya ini gak boleh makan ini gak boleh makan ini jangan terlalu dibatasi ibu kasian apalagi suaminya udah sepuh perlu gizi ibu saya itu kasian kadang-kadang ada pak sutri pasangan suami istri udah agak sepuh datang di acara resepsi pernikahan habis itu makan prasmanan dik runtung-runtung sak bojo ini melaku bareng ngarep mundut daharan lah seng kakung ini suaminya mau ngambil sate ditampil sama istrinya orang-orang makan sate penyakit ganti ngarep nyeduk kikil ditampil sama istrinya kikil ya orang-orang orang-orang ngomongin dokter ganti ngarep nyeduk soto orang-orang soto ya jauh seorang yang menggari matanya ketahap ketahap coba itu biar nalikan jenom kepengen sate kikil orang-orang sotuku ngerantai duit saat itu ada makan gratis orang itu akhirnya suaminya seng lanang ini kena kolesterol darah tinggi diabet orang-orang sate orang-orang kikil orang-orang soto orang-orang kering 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 orang-orang kering 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 nikmatik Allah itu untuk dirasakan Allah paling kanugran kanugrawa ibu jenangan yang yang harus mendinok nangis ada seorang istri ditinggal mati suamin tiap hari dia nyesel tiap hari dia nangis cuma gara-gara ini siji kakungnya di damal sego goreng di damal nasi goreng dituruti turut kebablas mati Masya Allah sampai selawasi mengharamkan dirinya atas nasi goreng Ya Allah mas di damal sego goreng tidak turuti saya sampai mati nyesel karena nenek bujumu jelup jelup dituruti tidak 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 sampai menuruti nafsu ingin dituruti ingin tinggal ingin lalu tinggal kan melihat itu ini tidak lain tidak lain jelbabe tidak 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 soal rejeki pepari ngegosti Allah jangan hanya sibuk mencari sampai gak sempat menikmati rugi apalagi keduluan mati ada loh orang yang hanya sibuk mencari sampai gak sempat menikmati sibuk cari rejeki gak sempat menikmati penjual nasi pecel saking sibuk ngelayani pembeli kelarisan sampai orang kau bermangan nasi pecelnya lari ini merampung dodolan budalkan yang rumah sakit ngeblak sibuk jualan makanan sampai gak sempat makan ada loh yang kayak gitu sibuk bangun rumah sampai gak pernah tinggal di rumah ada gak sibuk membangun rumah tapi gak sempat tinggal di rumah tau-tau di penjara sibuk meniti karir sampai lupa menikah 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 tapi gak serumah karena suami istri kerjanya pisah-pisah salah satu gak ada yang mau mengalah kalaupun serumah sudah tidak ramah kerjaannya marah-marah karena badannya merasa lelah hobinya lempar-lemparan barang pecah belah kelakuannya kayak kucing kerah jadi tontonannya bocah-bocah rumah tangga ini bubrah anak-anaknya orang beres deh sekolah diajar kayak apa sekolahnya orang munggah akhirnya orang tua ini dipanggil kepala sekolah harap dimarapur istri terwagah dong dongane anak dipasrah ke Simbah tuankan apa mbak tuan? tuankan apa? tuankan apa? ngeberangisar apa lunggoh kursi si ngeberangisar apa lunggoh kursi si . rugi diparingi rezeki kalau Allah enggak sempat menik mati apalagi kalau udah tua kena penyakit komplikasi dengan sembarang makanan yang digemari enggak berani mengkonsumsi keasinan dikit tensinya tinggi ketemu sate dihindari yang dicari cuma ikan teri makan cumi-cumi alergi kena sambal goreng ati asam urat gambuh lagi ginjilnya kena cuci darah seminggu dua kali sugui wedang lagi jaluk ganti karena udah punya pabrik gula sendiri istrinya masih cantik tapi sudah disfungsi kereksi meskipun minum obat kuat tetap enggak bisa berdiri wanten apa mbak ten wangnya teka ini teka indoprak ngisar wangnya ngangguk lambireng rugi saya itu punya temen dia pengusaha muda bahkan dijuluki miliarder muda suki sangking suki masih muda suki ke perusahaannya itu buh birawai usahanya macem-macem bisnisnya macem-macem memang semangat kerjanya luar biasa etos kerjanya tinggi prinsipnya dia gitu, mumpung masih muda semangat, kerja, kerja, dan kerja kerja, kerja, dan kerja, kerja, kerja dan kerja, nanti kalau tua tinggal menikmati hasilnya karena itu oh my god masya Allah api ii 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 pernah diundang ngaji syukuran ke rumahnya, saya baru nyampe halaman rumahnya itu pelong-pelong saya, ini orang yang orang demit masya Allah harap lo buah ma itu kan ada tangganya itu sandal saya lepas begitu saya incak murup, nyala, lup kaget melebih, kolam renangnya yang di rumahnya telur, bayangkan ornamen-ornamennya serba kristal, lup hai kelas terus aku ketemu Bu Juni yang Bu Juni itu yang ayuuu uuuu 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 biaanget bapak aku nyongin yang ngomong ayu, ayu tenan pokoknya ini soal ayu, aku pengalaman yang ayu tenan pokoknya aku yang ngomong ayu ayu tenan jalan Masya Allah kayak cari ini aku kaya nanti ya ayu ni Bu Juni aku tak, tak goleknya sampean gambaran ayu ni Bu Juni aku kaya nanti ya halah ini penceng kok ngacong kayak orang ngonokowi Bu Juni kok kayak kelemon kayak Bu Juni api bodhini kok sepak langsing ngapi orang gembrot ngonokowi kok gue ngapa melu-melu ngacong gue seh tak goleknya seh henti ya seh henti ya seh henti ya seh Allah menakdirkan lain dia mati di usia muda dan belum punya anak coba koncok kula ni mati 6 gurung 2 anak dia belum sempat menikmati hasil kerjanya hanya yang gak karu-karuan itu donyoni saya pirang-pirang mati 6 gak yang paling nganyel kayak guloni apa Bu Juni yang ngayuk banget akhirnya dirabi pembantuni coba aku nganyel banget kok akhirnya Bu Juni dirabi pembantuni coro pantes-pantes aja pantes aku terus aku mikir tiba ternyata kerja pun pantes gak karu-karuan mengumpulkan harta sebanyak itu mengharap nge-nake pembantuni donyo semua dipek pembantuni mobil sak pirang-pirang ditumpai pembantuni sampai tekan bojone sing ayuku ya di cobi annyel pantes aku ini karena hanya sibuk mencari gak sempat menik makanya bapak ibu kalau diparingi rezeki kata hei damel daftar haji damel tindak tindak umrah mumpung urung mati sampai an woi woi siapa ngomong ranti duit kupingmu budek kok bisa ngomong ranti duit aku ngomong sampai duit duit budek damel daftar haji damel tindak umrah mumpung urung mati ranti duit pad panggung budek yawes mergono budek tak baleni makanya sampai yang diparingi rezeki kalau gusi Allah longgar sampai enggak dah duit damel tindak haji damel tindak umrah mumpung lupa rugi duit oke orang duit pengalaman luar negeri pak pak duit oke orang tahu numpak pesawat urib mengutak candi mulia ketemu model rugi pak urib sepisan orang tahu pramugari pramugari ayu langsing mulus mulus orang jambur gembrot gembrot ngun nah ini lho pramugari rugi pak lho harap moto aku pramugari ini halo halo eh dinikmati urib ning do nyoming sepisan diparingi rezeki karugus ni Allah orang sempat menik mati rugi sampai an pohon pohon tipi rangket toh terus maneng ngopo wong niku kok nganti ora sehat ngopo wong niku kok nganti sakit sebab dia jauh dari Allah kenapa dia jauh dari Allah karena dia melupakan Allah orang yang melupakan Allah pasti akan dilupakan oleh Allah berzikirlah kalian kepadaku maka aku akan mendhikiri kalian bersyukurlah kalian atas nikmat nikmatku jangan sekali-kali kalian mengkufurinya hei wong candi mulio hei wong apa kejamatan ini oh kejamatan kota ini wong kota kok ini kok orang meyakinkan ada wong kota sak ngerti wong kota ini bening bening lagi kok butok butok ini hei wong candi mulio ya hei wong kebumen ingatlah kamu ke aku aku akan ingat kamu kalau kamu sering ingat aku aku juga sering ingat kamu kalau kamu banyak ingat aku aku juga banyak ingat kamu ini rata ngerti drone aku pokoknya yang dana tak dana tengkeng nora sembale ini jari kota dia saka truk ini drone ini heran kalau bisa kelip-kelip itu mekanik itu untuk kecamatan kota Dilanjut buatan ini Lanjut buatan ini Dengerin dong Gak usah merhatiin itu Kalau kamu ingat aku Kata Allah aku juga ingat kamu Kalau kamu sering ingat aku Aku juga sering ingat kamu Kalau kamu banyak ingat aku Aku juga banyak ingat kamu Tapi kalau kamu jarang ingat aku Aku juga jarang ingat kamu Kalau kamu cuman sedikit ingat aku Aku cukup cuman sedikit ingat kamu Kalau kamu gak pernah ingat aku Aku tidak ngurusi dapuramu Lah iya Orang yang gak pernah mengingat Allah Gak pernah berfikir kepada Allah Pasti Dia akan dilupakan Oleh Allah Dan itu sumber penyakit Hilangnya kebahagiaan Padahal kita disuruh sehat Didasari dengan iman Itu yang akan menjadi sumber kebahagiaan Dan kebahagiaan adalah Sesuatu yang sangat kita harapkan Betul Betul Tim Departemen Pengemisan Sebentar lagi Sabar dulu Duduk dulu Nanti tak gerakkan bareng-bareng Bentar Kamu jangan nakut-nakuti jamaah Kalau ada panitia Bawa kardus itu Bikin jamaah ketakutan Duduk dulu Sebentar lagi Sebentar lagi Tolong duduk dulu Jangan nakut-nakuti jamaah Ini ada yang udah ketakutan Wah Ngemiseh Tak hibur dulu Biar mereka senang Dan biar mereka nanti Nyemplunginya lumayan banyak Gak cuma 2000 Allahumma salli ala muhammad Hidup ini disuruh gembira Hidup ini disuruh bahagia Betul Tiap adhan dikumandangkan Hayya alal falah Ayo bahagia Itu seruan Hayya alal falah Ayo bahagia Hidup ini gak boleh susah Buat apa Susah Buat apa Susah itu Cocok Aku senang lagu ini Disini Disana Disini ini di dunia Disini senang Di dunia senang Berarti fit dunia hasanah Disana senang Disana itu di akhirat Di akhirat senang Berarti wafil akhirati Disini Disana Dimana mana Disini Disana Dimana mana Para Para edan-edan sekalian Yang saya hormati Ambok diganti Tabu kok Tralalala Tralalala Coba Sing islami Nguh no Acara pengajian Tralalalalalalalalalalalalala Dikanti Dikanti Allah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allah Allah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Coba Buat apa Buat apa Susah itu Cocok Disini Disana Dimana mana Disini Disana Dimana mana Allah Allah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allah Allah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Salam Guru-guru TK Suruh Merubah Tralalalalala Lalalalalala Apa Nah Hati Kalau gembira Maka Jiwanya Bahagia Penyakit Jauh Dan itu Terpancar Wajahnya cerah Diekspresikan Dengan Senyum Indah Maka Orang yang Hatinya Baik Itu Maaf Bibirnya Selalu Melebar Ternyata Lambe Ombok Lambe Api Wang Kalau Lambe Sering Ombok Bibir Dan Mulut Sering Melebar Itu Orang Baik Lambe Ciut Cangkem Ciut Cangkem Bermasalah Hatinya Napek Ditakoniku Mesti Bibirnya Melebar Diulik Salam Assalamualaikum Waalaikum Salam Loh Kan Melebar Lene Ati Nele Assalamualaikum Mbak Lambe Ciut Lambe Bermasalah Mbak Apa kabar Mbak Alhamdulillah Sehat Bibir melebar Itu Bibir api Lene Lambe Ciut Lambe Mbak Apa kabar Mbak Kenal Nanya Nanya Sok Kenal Kamu Bahkan Orang yang bertakwa Sebagai syarat Masuk syurga Itu Salah satu Tandanya Mudah Memaafkan Kesalahan Orang Lain Orang Orang Yang mudah Memaafkan Kesalahan Orang Lain Bibirnya Juga Selalu Melebar Mbak Maafin Aku Mbak Ya Aku Yang Salah Aku Minta Maaf Ya Mbak Ya Ya Nggak Apa Sama Sama Lene Lambe Ciut Mesti Bermasalah Mbak Maafin Mbak Yang Salah Minta Maaf Sekali Dua Kali Dua Kali Ini Terus Dimaaf Ini Mene Enten Baten Seng Lamp Ini Sering Ciut Weng Lanang Apa Weng Wadon Padahal Saratim Lebus Wargon Weng Lanang Lebih Mudah Pemaaf Daripada Weng Wadon Mulanya Weng Lanang Lue Hokeh Melebu Suarga Weng Wadon Lue Hokeh Melebu Loh Yang Nggak Mau Memaafkan Rasulullah Isra Mikrod Keliling Neraka Kayak Nyatani Ak Saru Ahlu An Nisa Akeh Akeh Penduduk Nerokok Weng Wadon Yang Mergo Lambe Ciut Kui Gedi Tak Kuih Puntuk Puntuk Pus Pus Halo 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 Sedulur Masalah Kalau Tonggo Ya Allah Disimpen Ngati Getem Dongkol Jengkel Ngati Wanten Apa Mbak Kudung Kudungnya Coklat Kudungnya Dua Masalah Karu Wang Lio Kok Disimpen Ngati 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 Risiko Sikone Bu Ien Norat Jantung Kanker Yang Mesisan Dibrol Ke Wange Dilabrak Dicak Gegeran Nah Risiko Setruk Milih Pundi Milih Pundi Ya Noram Milih Di Ngapura Sampai Tidak ada Masalah Sampai Pendem Ngati Ngati Duong Ngati Rung Tahun Hiling Telung Tahun Jekilingan Sepisan Pengpindu Ngongi Gilem Ngapura Terus Terusan Koyong Terus Dipikir Nganti Telung Tahun Patang Tahun Jekilingan Wanten Apapun Wange Toko Lanang Apapun Wadon Wiresikone Yen Norat Jantung Yok Kanker Yen Mesisan Dilampiaskan Datangi Orangnya Ayo Jatuk Tukaran Labrak Kata 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 Pilih Bundi Yang Boten Milih Wal Afi Na An In Nas Maafkan Kalau Dimaafkan Selesai Di hati Nggak ada Ganjalan Di pikiran Nggak ada Ganjalan Orang Neng Dongkol Neng Ati Orang Neng Gerenjel Neng Pikiran Sehat Sampaian Amin Nopoh Neng Sampai Pendendam Menosanku Alasannya Wanita itu Makhluk yang Punya Daya Ingat Kuat ya gak daya ingat kuat jangan sampai dalam hidup ini ada prinsip tiada maaf bagimu tapi berprinsip lah yang lalu biarlah penak uribnya sampaian tapi kamu kadang kalau bojo dendam wanten kalau bojo ini kok dendam oh saya ini berbicara aja tete nono oh berbicara 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 kalau dendam kalau dendam ya Allah halo halo nah termasuk gini dengerin dengerin ngaji itu penyebab kebahagiaan karena itu kebutuhan spiritual saman dikir sholawatan ngaji senyum membahagiakan orang itu hormon kebahagiaan otak sebelah kanan otak sebelah kanan hormon positif hormon kebahagiaan baca koran sholawat dikir datang ke pengajian senyum membahagiakan orang itu otak sebelah kanan tapi cemberut bertudut nyaprut benci dendam medit utang itu otak sebelah kiri hormon kegelisahan makanya yang ada orang melakukan merengi ini jelas kok yang ada utang yang ada orang melakukan merengi ini kok yang ada utang kecuali yang sejak lahir orang dibilang itu kebanyakan hormon negatif memenuhi otak sebelah kiri termasuk yang ada kreditan yang ada yang ada ketang ini melakuinya enggak 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 ngeri ngeri woi sampe yang polis sampe yang akal yang utang kok aku enggak aku enggak 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 tetap balik enggak itu otomatis ini sesu diatur mereng infak jariah sedekah bantu pesantren bantu yatim otak sebelah kanan hormon kebahagiaan oleh karena itu supoyon jenengan sehat donyo akhirat mutenamong sehat dohir batin sehat donyo akhirat salah satunya sedekah coba berprinsip tiada hari tanpa sedekah satu jenengan dijamin sehat walafiat dua rejek ini lober kecukupan amin apa pelit ngomong amin ini perlu praktek perlu amin halo halo ini orang orang yang di akhirat akan masuk surga masuk surga tanpa perhitungan karena dia di dunia beramal tanpa perhitungan yang namanya tanpa perhitungan buka dompet ambil duit merem lebok sampai rauh buka dompet jenggileng ditarik ke satu sewu balik meneng ya mestilah menukui yang marah kekokean perhitungan besok di akhirat dirimu akan banyak perhitungan hisap lama apa meneh kalungi gede gelangi oke nyemplungi meng lima nge titenun orang nanti seminggu wuh rejekimu kok tambah okeh orang ini orang mantep pengeran di di ngajak kere padahal ngajak suge jenengan kok saget tiap hari sedekah seratus ribu kalau jenengan bisa istiqomah setiap hari sedekah seratus ribu demi Allah jenengan tambah suge lo yang norah suge apa bisa sedih sudah satu sewa terus lo gak percoy apa meneh jenengan tambah tiap hari sedekah satu juta tambah suge meneh sampaian lo kok ngajak kere bisa potong ngajak kere ngajak suge leneh penjengan bisa setiap hari sedekah satu juta berarti duit mu ke mana loh di omongi kok le sampaian pokok tiap hari sedekah rong wu yuk kere we isomu sedekah sedih mengerong orang tambah tambah duit tapi prinsip satu hari sedekah satu juta kalau mampu nanti satu hari sedekah lima juta tambah suge tambah suge tambah suge tambah suge what di what di potong kamu soal matematika mu beda kalau matematikanya gusti Allah matematik kamu dengan matematika Allah beda loh saya bisa ngoceh kayak gini udah membuktikan bu loh ya ya bisa wong kono duit teok lo yang marah duit teok itu mergok kendal aku ini anak aku 2000 lebih gratis kabel yang pondok cukup dia jaga ini piro leh maringi orang candi mulia piro gue ramut bocah rong raku kub pak kades 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 pun raku kub pak kades piron jengan leh maringi leh meneng jake meneng meneng ini ngerayu siapa ngerti untuk tambahan kok kita menjaga ini orang cukup rambut santri rong ngerti cukup tapi nyatanya cukup kalau berasa yang maringi duit yang maringi walahi bapak ibu ini untuk duit tekan ini biasanya mantun ceramah yang nyang ini biasanya ngerti 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 meneng ngerti kalau ya Allah ya karim kalau damal bangun pesantren nambah lokal nambah kelas pembebasan tanah ngerti kitab-kitab santri ngerti seragam-seragam santri rong lebih lho ngerti kalau tidak ada kebutuhan apa di cekapi kalau Allah kalau pengen mobil yang yang maringi demi Allah yang yang maringi diparingi uang ini mobil gusti Allah ini mahasak karpet dewe lung g yang jenengan yang saget ngoten ampun mamang ya Allah mudah lewong ini ini bupati ini orang teka 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 pora wong ini oh perjalanan alhamdulillah pak bupati perjalanan dirantos nanti ada surprise dari pak bupati makanya pak bupati duitnya tambah oke soalnya pak bupati ini mungkin langsung sambutan bagi-bagi ayo maju 200 ribu ayo maju 500 ribu iso terus aku meraktek cilik-cilian anak-anak ayo naik siapa yang bisa tak kasih sarung tak kasih duit wuh gentinya oke bianget sampai meditok pelit sampai bukti bukti ini kudung abang siap rong itu kayak nguna kok pengen rezekinya lancar ayo ganti coba siap duit yang digegem coba digeber ini coba rawani rawani ini digeber satu cemplong lima ngewu insyaallah aku cemplong tenang rezekinya sampai nge ayo luluh luluh ini pagung lah aku ganti ini ayo kanco kanco berbesar lawat satu dua lagu sambil nunggu rawai pak bupati juga sambil nunggu nanti saya juga bagi-bagi sarung insyaallah dan nanti dengerin dong ini alhamdulillah kebetulan malam ini Anwar Zahid ngajinya jadwalnya cuma satu sama tadi sore sama malam ini biasanya kalau malam kan dua kemarin mestinya hari ini malam ini dua tapi karena yang satu sudah digeser maju yang kemarin itu jadi alhamdulillah ini candi mulya mungkin malam ini nanti Anwar Zahid ngajinya lama eh kades kades ngajinya lama lembur ada tambahan waktu itu namanya lembur pura-pura buddek ini ayo yang telaten jangan sampai ada yang kelewatan yang Allahumma 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 adz Allahumma Allahumma sehat itu zahiron wabah tenan zahir ba jiwara makanya lagu Indonesia raya ini bangunlah bangunlah untuk Indonesia nah bangunlah jiwanya bangunlah jiwanya sehat badannya ini dua-duanya orang yang salah siji dan nak butuh harus didahulukan daripada nasta'in iya kan namung ing panjenengan duhkusti Allah nak butuh kulang ibadah kulaman nembah wa iya kalan namung ing panjenengan duhkusti Allah nasta'inu kulang nyewun pitulungan ibadah sing ngapik disik nembe nyewun pitulungan nyembah sing bener disik nembe jaluk pitulungan halo 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 mula niku mboten pareng diwale aja ming jolak jaluk pitulungan nih ngorak gelem ngibadah nyewun pitulungannya terus-terusan ngibadai kendoh mungkin mboten keturutan wani kumawan mboten ke pareng diwale kok umpamu kok nasta'in riyan nembe nak butuh mboten pareng mula imam saat dunya nih kulah maca fatihah yorain tok diwale bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi nasta'in wikin ibadah sing tenanan bisik sholat sing mempeng ngaji sing lempeng wiridan moco kur'an dikir sing sergeb sodakoh sing okeh baru jaluk pitulungan ini gaya murah ora jaluk tulungnya terus ke ibadah ya Allah kusti ya Allah kusti kulanyuun keluarga kulah sakinam hawa dawa rohmah ya Allah kusti kulanyuun anak-anak kulah sholih sholihah ya Allah kusti kulanyuun rezeki yang akan lancar ya Allah kusti kulanyuun segera tindak haji tindak umrah tapi sholat tahajud ratau wanten apa mbak wanten apa mbak lanang apa adon ya weh selanang lunggu yang ngisor apa yang panggung panggung nganggut celono apa nganggut sarung nganggut sarung kelambini lengan pendek apa lengan panjang 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 peci ini warna putih apa hirang lunggu yang jaluk terus-terusan ya Allah kusti kulanyuun duit jengkatah ya Allah kusti kulanyuun saget tumbas mobil ya Allah kusti kulanyuun ya Allah kusti kulanyuun sembarangnya diparengi gampil diparengi lancar tapi ngapunten ngapunten sholatnya bolong-bolong sekali ini sholat diropel-ropel harusnya sehari lima kali dirubah dari lima hari sekali selamat menikmati selamat menikmati ya Allah kusti kulanyuun apa yang berbeda apa yang berbeda ada yang terjadi ada yang yakin ada yang berbeda ada yang diperlukan ini ada yang mungkin ada yang di panggung jaluan yang ibadahnya orang dilakani yang ibadahnya dilakani disiq sholat yang sergeb orang khusyuk rapopo pokok sholatnya sergeb maka orang yang bisa khusyuk timbangannya ngaku sholatnya bisa khusyuk ini ngarang-ngarang ukurannya orang islam ini sholat bahkan ukurannya orang api ini sholat dawe kan jeng Nabi seliramu yang ini ngali orang ke ahli sholat seksa nono kwi wong api seksa yang mati mbah mudin ke pidato derek-derek para jamaah almarhum pak lurah ini diang awan nopo saya sama jawa peripun ya itu ngalirin pak lurah ahli sholat saya lho pak lurahmu ini kan sedelok mati mati ini lho yang menurut neng donya yang sedelok kok sampai si yang suai sedoyong gak sedelok yang menurut nong donya mingkoyok mampir gak mampir ini sedelok perlu ngombek sedelok banget makanya orang keliru kalau ngomong Pak lurahmu sedihlah engkas mati lho pancang ini ngomong-ngomong sedihlah Anwar Zahid ya sedihlah engkas ini disik lurah lho kuing koko yuk di seksek ini almarhum Pak lurah ini yang awan apa saya sampai jawabnya beripun yang ahli sholat lah yang ada ahli sholat aja mau sekseni saya seorang sholat gak sekseni saya sepertinya akhirat sang kemungu ditapuk di malaikat jadi malaikat lho kuing dapurannya kok gak sekseni saya ada pengajian yang ada tahu nambah isang ukiyai ini ada yang ada terima minggatoh karawan warga Candimulya takjak pilihan kepala desa yang baru ayo hehehe lho ngono kok woyah jogek sembarangan nekseni apa jerekan jeng nabi ngono woyah undang-undangnya undang-undangnya pripun jeng nabi yang selirahmu ngerti wong woyah ahli sholat pak lurahmu ini kok ahli sholat sekseni apa tapi tiap subuh mesti jamaah di sholat di sholat lurah Candimulya langsung kebomen subuh kan jarang daging kriyo lho 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 sholat woyah wong bocah sekolah woyah bapak ibu bocah sekolah apa woyah bocah sekolah yang sergap yang sergap bocah apik woyah gurunya seneng yang sergap gurunya seneng woyah lho lho pinter bolosan mangel ke uang anjil ke uang kok ya podok harus sama 2 anak ngomongin yang orang tua rapatis soboso tapi diperintah manut seneng kok leh apa bu apa mak mak itu kok kelengok karena duitnya mak budal jerantal sekedap nunggi angsal lengok ini mak lengok ini tinggal melayu seneng tuh daripada bosong ngelamit ngorang manut leh dalem mak kula ditimbali ya mereka ini inggih ngistok akendawo leh moro mak ini itu baca namung bungkuk-bungkuk berangkang melakuknya sangking sopane itu kan ngarepe mak wonton wikatos pun apa mak kula dipuntimbali mak tumbas ke lengok leh mak arep goreng iwak lungonin keparang matur menawi lepat nyewon pah ngapun tenge mak enge mboten teges kula meneku wonton dateng tiang sepoh saya tumbuh tenma gandeng wakdal meneku kulon nembi saya mak kulot aturi monggo tumbas biambak mawon itu terima tol monggo 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 sampun perjalanan ya sampun perjalanan halo woi tau woi serau usah mengingati ya ya bupatimu bagus ya tak antem hibisan kok eh bangunlah jiwanya riyan namun bangunlah pokoknya jiwanya terbangun dengan baik badanku gampang asal jiwanya terbangun dengan baik kalau aku atur ya kalau spiritualmu tercukupi dijamin nikmat dijamin sehat walafiat halo halo eh rungok ke toh kalau jiwanya sudah dibangun dengan baik cara nih ngaji ngatur ji ngatur jiwa yang jiwanya teratur melalui ngaji tambah ilmu tambah wawasan orang itu kalau ilmu dan wawasanya luas sikapnya pasti luas tabel ini kok gawain status orang itu kalau ilmu dan wawasanya luas sikapnya pasti luas tak sama toleran menghargai enggak merasa paling benar sendiri enggak merasa paling benar sendiri enggak merasa paling benar sendiri merasa paling pintar merasa paling hebat kalau enggak sesuai dengan pendapatnya dia salah semua itu tandanya ilmunya masih dangkal wawasanya masih sempit kalau enggak cocok sama pendapatnya salah kalau enggak sesuai dengan pendapatnya haram kalau enggak sesuai dengan kemauan dia salah itu menandakan maaf ilmunya masih sedikit wawasanya masih sempit kalau ilmu dan wawasanya luas sikapnya luas mudah diterima oleh siapapun dimanapun kayak air halo halo seperti air air itu bisa tinggal dimanapun air itu bisa manggon manggon yang diwai banyuku iso gimana perempuan air itu luas banyuki manggon yang gunung iso manggon yang segoro iso manggon yang jurang iso manggon yang watu iso manggon yang lemah iso manggon yang plastik iso manggon yang godong iso banyuki manggon yang ya Allah matamu air mata wuih banyuki iso panggonan yang wombok kayak segoro banyu iso panggonan yang nyelempit nganti dikempit ya iso banyu nganti nongjurunnya kelopo nganti dikempit nganti dikempit banyu kelopo enggak kata ombih harap tak antem dihasmu halo itu orang yang ilmu dan wawasannya luas mudah diterima dimanapun oleh siapapun seperti air banyu ini kemangkintan pun diwaira sakit sekali lagi di matamu banyu bisa yang segoro sing ngombo banyu iso nganti panggonan sing iiii iiii banyu dikempit banyu ya iso halo halo tasamuh toleran saling menghargai dan itu yang dipakai para wali dan para ulama dalam menciarkan agama islam sehingga gampang diterima oleh masyarakat masyarakat dulu yang masih belum kenal quran belum kenal hadis masyarakat dulu yang urung doyan ngaji banyu langsung disukui Allah ta'ala kiri Nabi SAW mboten mboten wih diselami masyarakat ini senangannya apa itu eh masyarakat jawa ini senangannya kesenian mula para wali itu yang menyelami belajar kesenian nguri-nguri budaya jawa ini baru mau masuk ke materi pengajian sabar nopo mboten sabar nopo mboten nanti islam berkembang luas di Indonesia karena sistem penyebaran dan dalam mensyarkan dipadukan dengan budaya budaya yang ada di masyarakat gak dihabisi tapi diislamisasi ini budaya ini agama ini tradisi ini islami ini adat ini syariat tidak dipertentangkan tidak dicekjokkan tapi dijodohkan dipadukan sehingga gampang diterima oleh masyarakat dimana yang diberikan di kenal di kenal di kenal di kenal di kenal di kenal ke nebi eska 3TG aku man Hai mbak aku bengok nganti intil-intilku perintil yara 3TG paham aku ne Bupatimu bagus paham yo Monggo Bupati swanallah oke Hai panggung Bupati monggo katuran binarak rumuyen Bapak Bapati swanallah seneng deh kagungan Bupati ke piantone bagus piantone lomo merakyat jadi gaya ini ini padahal sugi rakaruan yang penampilannya biasa-biasa mawan kaya wong dodol sego goreng buat ngetok ngetok ke aku ke pejabat aku ke Bupati aku ke duit oke aku punya wawenang punya kekuasaan bisa gini sama sekali dan berkali-kali setiap saya dikebumen ketemu sama beliau subhanallah beliau humble selalu seperti itu ya Allah kizan wong padahal ki polisi loh padahal Hai polisi padahal tapi naik kalih rakyat lu ya Allah jangan orang ngetarani sih pokoknya kalau bakal si go goreng lu mados pemimpinnya model kayak gini pemimpin yang merakyat dekat dengan rakyat dicintai rakyat Insyaallah pemimpin seperti ini yang benar-benar memperjuangkan kepentingan kepentingan rakyat ngunuh caranya ngurang kate wuh kewaya nih kadang-kadang sik dari bupati wk gaya banget kadang-kadang rawon atau model ngunuhi karu wongnya gaya-gaya orang kenal ndak level ini ndak boleh ini ndak level ini ini ndak ini ndak 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 ini gaya nih 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 Hai orang Hai ditambai karep rati tambai karep Hai wising mikir bupati orang dirimu weh saya kita terang nih mau jadi merga wong bian masyarakat kita mbah mbah kita hurung kenal koran hurung kenal hadis hurung kenal ngaji wong ateis animisme gugon Tuhan Kelenik kok dituksi kolak taal일�aa kolan Nabi mbah mbah mwah mbah ibarating ini loh ibarat Oh no wong kooraduyan durian wonton apa mbah 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 candimulya sehooraduyan durian wonton mbah 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 SOH citaan ilat, citaan kere dure ini buah yang haid kelas buah mahal makanannya orang-orang kelas orang doyan ilat kere dure ini orang doyan yang telong telong karung anggur orang doyan senangannya juut keres ilat melarat sate orang doyan tapi ya Allah ada sepindang, ada segeri, itu tidak oke ini citaan ilat keliru, citaan ilat kucing apa kalau kuping ini bu ada kuping suge, ada kuping melarat kuping suge ini nganggu giwang apa-apa api nganggu perak api nganggu perunggu cocok nganggu emas hebat, nganggu intern tambah joss ngelakuin kalau gobek-gobek ini kuping suge yang kuping melarat tinggoni perunggu abu tinggoni perak bededek tinggoni mas nyenyek tinggoni intern lodoh jodoh ini di selobok ibiting kuping kere lho, rauwantan tuh tiang ini aku ditumpak ke mobil api suspensi ini empuk ke mobil mahal di AC ini bisa muntah-muntah ini bisa ditumpak ke truk bisa suih hato ada yang ada yang nganggu kudungku ini ini balungan kere eneng ini ada yang 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 ada halo 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 sampe yang ingin supaya duren itu dikonsumsi sama dia jangan kau suguhkan dalam bentuk durian secara utuh yang nusuh-nusuh ngamuk-ngamuk wongi lagi wongi orang yang duren halo kok sampe yang suguhkan dalam bentuk duren utuh nusuh-nusuh nusuh-nusuh kok makan mambu enak kok mbak peksa ayo panganan ayo panganan ayo panganan bisa-bisa di asap duren dirimu cara ini ini orang cerdas jangan disuguhkan dalam bentuk durian diolah dalam orkestra bentuk yang lain dijeladreni campur tepung campur gula campur telur campur ini kasih durian jadilah roti yang ada durian roti rasa durian orang yang tadinya enggak doyan durian tapi setelah dibentuk diolah jadi roti dia pun mengkonsumsi durian orang yang enggak doyan kola nabi enggak doyan kola ta'ala jangan disuguhkan kola ta'ala kola nabi senengane kesenian suguhkan dalam bentuk kesenian tapi disitu ada racian kola ta'ala dan kola nabi understand understand kalau anak-anak senengnya es krim dia enggak doyan durian dia enggak doyan durian ya dikemas lah diolah bikin es krim kasih durian jadi es krim rasa dia yang tadinya enggak doyan durian jadi durian terkonsumsi oleh dia muka-muka paham ada orang yang enggak doyan daging sapi diolah jadi bakso lu kadang ada orang daging sapi enggak doyan tapi ini bakso enggak telung rombong ini cerdasnya para wali dan para giyai dulu karena masyarakat kita belum kenal kola ta'ala kola nabi tidak disuguhkan dalam bentuk kola ta'ala kola nabi woy kok senengane gending-gending senengane tembang-tembang ya ajaran agama disisipkan dalam tembang wong bian senengane kesenian wayang ini para wali dan para giyai belajar dalam mempelajari seni wayang setelah pinter bikin pertunjukan spektakuler nanti dalam lakon pewayangan itu disisipkanlah nilai-nilai agama ngaji lewat pertunjukan wayang makane sukses senengane kok tembang-tembang para wali menciptakan gending menciptakan tembang yang isinya tembang itu adalah nilai-nilai agama sehingga terciptalah seperti kembang yang tadi juga dilantunkan oleh grup solawat ini ada ilir ilir nyauta ya ada jamuran ada cublek-cublek ada gundul-gundul ada turi-turi ada seluku-seluku ditembang-tembang itu disisipkan nilai-nilai agama secara tidak langsung nilai-nilai agama diserap dipahami diamalkan lagi lo jeniusi para wali mulanya gampang diterima oleh masyarakat masyarakat tetap guyup rukun hidup berdampingan gak perpecahan gak pontok-pontoan gak pertentangan makanya kampungmu Pak Lurah desamu sini kalau masyarakat pengen tetap guyup rukun bersatu yang tidak acara pengajian ini mengundang penceramah juga sembarangan Pak Lurah yang senangannya provokatif mengadu domba memecah belah persatuan juga diundang yang pengen guyup rukun bersatu sampai tidak penceramah yang model yang ini maksudnya maksudnya model yang ini model yang ini model yang ini model yang ngerukun yang mana Pak Lurah jadi tidak membeda membedakan rungok ini tuh ini filosofi ini luar biasa kayak lagu gundul-gundul pacul itu sama yang anggap itu lagu dolanan lo yang menciptakan lagu dolanan lagu anak-anak tembang anak-anak soalnya ini cerdasnya wali kalau melalui Bapak angel melalui ibu angel melalui anaknya kok Bapaknya orang senang ibunya orang senang yang anaknya senang ibunya katut senang Bapaknya katut senang melalui anak kok orang percaya contoh Bapak Ibu anak kecil tiga berangkat ke pasar Bapak Ibu saanak berangkat ke pasar halo anaknya dolanan ula-ulanan kalau ke loket ke loket anaknya orang senang ibunya orang senang terus berangkat Bapaknya orang senang dolanan ula-ulanan ini anaknya senang ibu bapak menyaluk tumbas ikan tumbas ikan nyekeli ula-ulanan kuih yang orang ditumbas nangis apa yang dilakukan ibunya berangkat apa yang dilakukan nangis orang bisa nangis ibu malah susah ibunya ikan akhirnya gelap gelap sama nyerup tumbas kuih nyerup tumbas kuih iya aku nyerup ditumbas kuih nyerup ditumbas kuih ibu aslinya orang senang ula-ulanan terpaksa nyekel jadi kuih toleh contoh amoh selek kuih 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 baterai ini dipasang baterai ini dipasang dicoba kalau ibunya cetek kloket 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 lho itu lho apik lho dolanan ula-ulanan jadi bapak ibu nombas bucah cili kok rupanya ngunuk yara wangun bapak bapak jajel pisan jadi mergo anak seneng ibunya katut seneng bapak katut seneng tapi ibunya seneng urung karuan bapak seneng urung karuan anak seneng ibunya apa kuih kocomotok ngonomodele mula gawe tembang jamuran tembang gundul gundul cobi ini orang jawa luar biasa sama jahpal tembang cobi gundul gundul terus sek sek kb yang melu nembang muni tak dong rong dinom ane rezek ini lancar duit oke minimal gampang yang boleh utangan yang mau apa kongelan boleh utang mau ayo banter ya 1 2 3 gundul gundul pacul nyunggi nyunggi wakul wakul gelembang wakul glembang wakul kurang semangat sekali lagi gundul 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 nyunggi nyunggi wakul gundul 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 pacul ini bocah cilik bocah yang durung balek bocah yang jah cilik zaman masih di bawah umur wakul gundul 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 di gundul rambut ditinggal sitik yang dur nyunggi pacul bocah yang cilik gembelen ada apa-apa belum kena hukum taklif belum terkena hukum taklif belum terkena syariat agama bahkan belum kena undang pemerintahan masih di bawah umur gembelen kaya ngopor rapopo ada wadun wayu ditut kemburi ini kita bui bakong akang temak akang temak akang temak bakong semak bakong semak akang temak akang temak ngorak dosa di wadun yang guyu bocah cilik kok lucu jajal yang bui bakong pak lurah mu ngetut kewong wadun pokongnya didutili bakang semak bakang semak bakang semak wongnya noleh mengguri langsung raini pak lurahmu didoni terus lho yang ngapun ngapun yang gundul gundul pacul gembelingan orang apa apa ngoyok orang usah ngolek toilet orang usah ngoyok jadi bocah cilik ngarp orang oke begagah ini katanya dipelorot seret tur kadang digawai air mancur ini kadang dibentuk ongkowolu bocah bocah gundul pacul ngoyok dibentuk I love you orang popo orang dosa dan gembelingan mergoy gundul gundul paham paham ngoyok ngoyok jambun tonggong orang dilapor pak lurah terus di sidang rwrt halah paling orang yang diceluk notur anak tapi ngoyok nyonggi nyonggi yang banter ya Allah nyonggi 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 wakul gembelengan nyonggi wakul nyonggi amanah hati-hati nyonggi amanah rupa harta benda jadi gembelengan mentang mentang sugi terus ngeremeh ngeremeh ke orang orang jauh tidak salaman orang gelam rain tuh sugi mu sepiro titik kone wong sangking kunti bu enggak level mah aku kumpul tidak ketularan melarat sugi mu sepiro wong bupati musim sugi orang karawan woi rawuh di jaksalaman wong jemburis jemburis ngonok gelam kok bu bu bupatimu ada ketularan melarat eh denger nyunggi amanah berupa pangkat jabatan kedudukan aja gembelengan jadi kepala desa melakuin deget saudara enggak tahu siapa saya kepala desa kamu enggak hormat sama saya awas kamu kepala desa bupati biasa lu ini nyunggi tak bisa tambah tambah saya kira ngerti orang rayu ini ini nyunggi wakul nyunggi amanah rupa pangkat jabatan kedudukan gembelengan jadi pemimpin gembelengan jadi pemimpin zolem kepada rakyat jadi pemimpin enggak adil gembelengan akibat wakule wakule nek wakule wis ngelempang akibat yang nanggung kerugian dan penderitaan itu rakyat wakule ngelempang segone jadi rakyat yang sengsara aja gembelengan nyunggi amanat nyunggi amanat kedudukan pangkat nyunggi amanat jabatan nyunggi amanat dunya nyunggi amanat ilmu aja gembelengan jadi ustad kok gembelengan nyunggi amanat berupa ilmu aja gembelengan jadi orang padahal pendilik pendilik pelorok pelorok wantan ustad saya ngerti wang itu lunggu ngisur apa yang panggung nanggung celono apa sarung bajunya lengan pendek apa panjang pecini putih apa hirang bajunya warna apa biru yang panggung yang panggung itu gembelengan wang dati ustad kok kita peduli pendilik pelorok pelorok nyunggi amanat ilmu juga gembelengan rumah sama penak dati kiai dati ustad harap gembelengan pengen karaoke orang wani orang wani bupati jahwani pokok orang kan dan ramil wani ngkau yanyo karaoke kiai cobi ayo kiai kok mangkupural apa mana hahaha lu gembelengan wakule wakule bupati kok gembelengan kabupaten gelempang wano mbak keren mbak orang wang ngonok neng nanti ott operasi tangkap tangan ketangkap kpk ngonok sing wirang orang yang musale bupati mungkin ketangkap kpk aku melu wirang ngaku akrab aku aku bologna anwar jahit itu aku terus mikir berarti yang dikeken aku hasilnya ngonok wih ngonok terusan lho mulanya dieleng kini bupatimu hati-hati banget kadang-kadang anak buah beres salah milih anak buah dihadapan siap bapak tapi di belakang nikung bupatimu yang 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 ngeruk duit yang nggarong anak buah ini bupatimu katut rapen jadi bupatimu ini aku mau jadi bupati mau aku aku penat ini nyatanya renes jenek majelis ini ada kiai ketemu bupati kiai nyangoni bupati itu undang-undang orang ada perda yang menyatakan kiai kalau ketemu bupati kiai harus ngamplopi dan nyangoni bupati orang ada perda ini bupati nyangoni kiai wajib hukum wajib yang kepengen barokah kepengen dadi menah yang orang nambah sang yang mudah jadi ketua RT laku jeneng gembelingan ya wakule mula jenganti kebumen kelempang aku tak antem bisa loh ini sek nambah gundul gundul loh ada manajemen konflik kita tembang guyonan yang manajemen konflik penyelesaian yang luar biasa kebumen wantan buat lagu eh dayo itu kok eh 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 ini kalau tinggal laman eh eh dayo eh eh beberna kelosa solusinya apa dihormat itu tamumu itu dihormat ikram mudaif beber kelosa lo kok eh kelosa ini bedah yuk tambah jadah lo kok eh jadah mambu lo jadah mambu jadah kok ngembel kelosa ya mambu lene mambu coba pangan eh pakak ini hasu yang mambu mambu duduk pangananmu kuih pakanan ini lo mulai no wong seneng ini makan barang jadah rakyat kok diuntal jadah rakyat kok dibadok kaya derajat podok karo lem mambu kok dibadok eh asuh mah mati orang panganan barang mambu lewis mati ojom keloni buang neng ganti pemimpin model buang neng kali woy lho ikim manajemen konflik halo wala wala wera usah neko neko woy 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 anjar neng kok kelakuan neng kaya woy 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 usah neko neko woy woy alhamdulillah nyatane eh kebumen saya kio pondok-pondok pesantren luar biasa maju keren pondok pesantren di kebumen guru-guru madrasah dinia sudah ada insentifnya sudah dianggarkan guru-guru TPK sudah diperhatikan pondok-pondok pesantren sudah ada dianggarkan ada dananya padahal kebumen itu APBD nya itu ya saya kalah kalau Bujonegoro rosa ngomong jauh ini mergo bupat ini canggih lho ngunungku lho ini ke Arab mau ganti tambah lorok abeh woy saya lewat kebumen Masya Allah kebumen nih sekarang pondok-pondok pesantrenya mulai luar biasa berkembang mutu dan kualitas pendidikannya bagus guru-guru ustaz-ustazahnya juga mulai diperhatikan apalagi ada yang hafal Al-Quran wah pasti nanti akan ada perhatian khusus dari Pak Bupati bahkan dari kebumen yang mondok ke pesantren-pesantren yang lain itu dianggarkan ada anggaran dari kabupaten ada anggaranya luar biasa tepuk tangan untuk kebumen sampai saya tadi ada informasi kebumen ini luar biasa Pak Bupati potensi-potensi dari santri-santri top keren walaupun kelihatannya agak jembures-jembures tapi ini nanti kalau saya tampilkan Pak Bupati luar biasa luar biasa coba Hanifa coba naik ke banggung coba mana ada Hanifa aku tadi ketemu sama anak Pak Bupati ini anak gunung Pak Bupati tapi coba tak ajak komunikasi kamu bisa ceramah ya insyaallah benar kamu bisa ceramah insyaallah coba nanti saya tampilkan kamu berani berani nah ini ini Hanifa ini nah sini sini dok coba sebelum Pak Bupati kasih sambutan sini mas ini mas ini yang tukang gak ada duitnya Pak Bupati Hanifa Hanifa kamu namanya siapa lengkap ya Hanifah oh namamu Hanifah Tok Hanifah Tok alamatnya mana Sadang Kalipucangan Sadang Kalipucangan kamu anak gunung ya rumah kamu di gunung di pegunungan ini Sadang Kalipucangan Pak Bupati Hanifah sekolahnya kelas berapa Hanifah kelas sembilan eh Hanifah Tok gak ada Dewi gak ada tambahan emang Hanifah Tok namanya kamu kamu kelas sembilan kelas sembilan agak keras ya Hanifah apa ini Budek kamu coba apa pengen denger kamu coba bisa ceramah coba apa kok pengen denger coba kamu bisa ceramah coba gantiin apa sebentar nanti tak kasih sekian persen ini saya kepingin menampilkan bahwa saya itu kalau ada anak yang punya bakat punya potensi saya support penuh seneng banget seneng banget biar yang ada itu bukan hanya Ustazah Mumpuni Ustazah Umilaila ya kebetulan dua-duanya mereka itu ngefan nama aku mereka ngaku kok kalau role modelnya mereka adalah saya kalau gak percaya tanya itu Mumpuni Umilaila itu tanya role modelnya Anwar Zahid memang Umilaila itu di kamarnya itu fotoku semua saya kepingin ada Mumpuni Mumpuni yang lain Umilaila Umilaila yang lain jadi kebumen ini juga harus muncul harus ada gitu loh saya seneng kalau ada yang seperti itu pasti saya support pasti saya dukung siapapun ada gus-gus muda neng-neng muda atau gak harus gus gak harus neng gak usah kecil hati aku orang gus untuk menjadi untuk menjadi berprestasi gak harus jadi gus sampai sama narap mengeguskan diri bapakmu TNI AD Tani Angkatan Doran ya ciptakan itu nasab dan gus dari dirimu menurut gak? ayo saya yang coba kamu bisa kan kalau sagetnya pidato lah ya pidato ceramah bodohnya ceramah betul saget kalau pidato saget itu podoh pidato ceramah sama orang-orang itu kadang-kadang kan bingung wah ini ceramah ceramah harus ilmiah kayak gini kayak gini pidato ya sebenarnya sih sama kayak istilah ada tausiyah ada mau iluh hezen namung istilah mawon ayo coba Hanifah kamu sekolahnya dimana Annawawi Kebumen Annawawi Kebumen tepuk tangan untuk Annawawi Kebumen nah apalagi kamu Annawawi berarti Annawawi Kebumen oke ya Kebumen ada Annawawi keren ayo tunjukkan tunjukkan kalau kamu bisa bisa membawa nama harum Annawawi kamu bagus ayo coba coba dimulai sekarang ayo Hanifah ayo saking salam nama Pak Yei saking salam ya mesti toh Hanifah orang mau pidato ya salam dulu masa kamu mau gendeng dulu ya saking salam tapi nanti mau kadimahnya pembukaannya simple-simple saja ringkas-ringkas saja poinnya aja minta waktu berapa menit kamu 6 menit setengah jam enggak apa-apa aku tak ngopi dulu kamu gantiin aku cerama berapa 6-7 menit ya oke ayo coba ayo coba buktikan pada Pak Bupati bahwa kamu punya talenta kamu punya prestasi biar Pak Bupati bangga ayo setengah ini ini sengaja Hanifah ini tak ajak ngobrol dulu tak acak dulu ingatannya kadang-kadang tak goda nanti tak goda tak kacaukan hafalannya tak kacaukan materi pidatonya masih bisa apa enggak kalau masih bisa berarti oke kalau udah enggak bisa ya berarti enggak bisa kamu pernah lihat youtubenya apa enggak kalau lagi lagi ngetes anak-anak kecil tak suruh pidato itu suka tak goda sama aku tak godain tak godain tak alihkan pembicaraannya tak godain tak alihkan pembicaraannya nanti dia lupa terus tak bisi aku kan ngerti alurnya orang pidato itu aku udah paham jadi misalnya dia lupa terus tak bisi langsung ngiling aku ngerti terusan ngadek yang tidak ada pidato mesti lebih pintar timbang aku aku tahu arahnya oh ya ileng siap insyaallah insyaallah ayo kasih tepuk tangan dulu kasih semangat dulu untuk hanifa ini paling tidak kamu jangan malu-maluin ya nanti udah tak panggil duluan kamu nanti kalah sama itu yang bawaan zamannya ke bumen kamu nanti siap naik enggak enggak harus pidato kamu tak kasih sarung mau enggak dikasih duit sama pak bupati mau enggak tapi kamu harus punya buh bisa opong untuk nanti entah itu azan entah itu solawat entah itu apa ayo anifa enggak jadi ceramah nanti ayo silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim hamdan syukralillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wassalam amma ba'at amma ba'at ingkang sampun ingkang sampun maringi ma'at pinten-pinten nikmat datang kita sedaya sehingga kita waket mekempal mujala sahbil wujuh kanti banyunan datang Allah ingkau pak kempalanku niko anda dosakan amal silaturahim ingkang dibuntampi amin ya rabbal pak lurah loraiso enggak bosok model yang ini loraiso mungkin-mungkin gak dosakan lurah loraiso ya itu pak lurah loraiso gak loraiso pak lurah loraiso ayo terus hanifa terus salawatullahu wassalamuhu keaturakan datang uswah kita nabi agung muhammad sallallahu wassalam alladzhi turja syafa'atuhu amin ya rabbal kawulah tenggriki badai jelasakan seputar santri kandani ngorak santri-santri ngarengan garengan cordot-cordot kayak kayak omongi kayak santri biaya hadirin hadirat rahimah kumullah wanten ingkesempatan menikuh kawulah sagat merso raus bingah manah keranten wanten ing saat menikuh kawulah ditaktirakan dening Allah s.w.t sagat bertemu berpadu dan bersatu kalian rekan-rekan santri ingkang giat dan gigih dalam memperjuangkan syariat islam agama Allah peramiloh merupakan suatu hal ingkang sangat berharga so sangat penting dumateng konco-konco kanggen ningkatakan mutus semangat belajar dan berjuang ganti sungguh-sungguh dan sabar ampun ngantos putus asa-sak dereng berhasil nopamalih tumrab kita selaku santri sagat datos santri ingkang cocok kali sebutannya santri ingkang maksud santri san niku insan utawa manungso tri artos ipun tiga datos santri niku insan utawa manungso sing kedah netopi perkawis tiga ingkih pun niku santri ketah tongat datang Allah alti rasul santri ketah tongat datang rasul ulil amri lansantri ketah tongat datang pemerintah hadirin hadirat rahimah kumula wanten ing sebagian ulama jelas akan pilih santri meniko singkatan saking gang sal huruf ingkih pun niko sin santri meniko berjalan menuju akhirat nun naibun anil masyaihi santri meniko penurus utawa pengganti poro masyaihi pun tah tarikun anil maaswi santri meniko manungso ingkang medohi tindak maksiat ro ro hibun fil khwairati santri meniko manungso ingkang manungso ingkang tresna marang kebajikan ya yarjus salamat afid dunya wal akhira santri meniko manungso ingkang mendambakan keselamatan wanten ing dunya lan akhira santri niko ketah anggadahi intikot ingkang khiat tabah lan sabar dalam menghadapi sesuatu tak mundur dalam bertempur tak cemas karena panas tak heran karena hujan tak goyang karena gelombang tak gentar karena halilintar tak muntir karena petir tak gopoh melawan musuh mental karena rayuan gombal tak growo karena cowok tak suwe karena cewe ayo terus gara-gara gara-gara cowok terus kamu lupa hafalannya ya karenanya tak gentar karena halilintar tak meluntir karena petir ya terus tak gerowok karena cowok jangan-jangan hatimu gerowok gara-gara cowok itu juga jangan-jangan cita-citamu suwe karena cewe gak boleh ayo halmeniko sampun dijelasakan wanten ing kitab alfiah sekarang ini pun ibn malik kenal kitab alfiah wanten ing bet 300 kali kenal kitab alfiah kenalmu alfiah kudungan gitu lebih beten dok kandani cah-cahwi betnya gimana ayo la aq'u'udul jubna'anil hajjai walau tawalat zumaral a'adai ayo apal kudul jubna'a apal kudul jubna'a mulanya ngaji kudul jubna'anil santri kuyang ini kuyang ini kuyang ini arti ini kandani cah-cah artosipun kawulom woten bakal wados mandeg saking bertempuran senajan musuh berbondong-bondong melawan pantang menyerah pantang putus asa apalagi putus cinta kejawi saking meniko pancen santri ingkang bertanggung jawab datang maju munduripun utawi gesang lan matini pun umat beragama wantan'ing masa depan imam al-ghazali sampun jelasakan wantan'ing kitab ilfatun nasi'in ingkih pun ikuh innafiyyatikum amrul ummah wafi iqdamikum hayatihah eh dok kita apa jeneng izzotun nasi'in itu tuh ifatun nasi'in dok izzotun nasi'in jeneng innafiyyatikum amrul ummah wafi iqdamikum hayataha wih wih mustafa al-ghulayni dawe imam ghozali ini ku syekh mustafa kandani sehingga kita sampai keliru kandani itu tidak dikoreksi uang ya itu dikoreksi ini ku dawe syekh mustafa al-ghulayni dawe imam ghozali ini imam ghozali saya nyoteng imam ghozali jeneng imam ghozali anak buahku ayo terus sesungguhnya sejata sipun wonten ing ayo terus artine inggang arto sipun sak temene ono ing tangan sirokapeh iku kelak urusan umat yakni urip uto mati dan ono ing darab langkahipun sirokapeh iku maju dan mundure umat hadirin hadirin hadirat rahimakumullah datos jelasipun kita sedaya selaku santri buatan purun berdekat melingkis celana melangkahkan kaki terjun wonten ing jam nyah-jam nyah utawi ke organisasi buatan purun nyarakan agami islam artosipun kita sedaya nuduhakan kematian dan kemunduran agami islam wonten ing masa depan nah udah cukup kamu materinya sudah lumayan berarti tinggal nambai nanti varian nambai jadi kalau sudah punya materi kayak gitu nanti tinggal pengembangan 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 terus jangan terlalu monoton biar jamaahnya itu nggak bosen sama omongan kamu nggak bosen ngeliat kamu kamu kan bisa ngodain mereka bisa ngodain mereka misalnya kok aku diperhatiin terus sih naksir ya sama aku bukan gitu kamu harus berani nanti belajar sedikit demi sedikit oke kamu solawatan bisa nggak insyaallah nah itu juga ada modal lihat itu ustadzah mumpuni ustadzah umillailah itu kan dibumbui dengan solawatan juga kalau kamu punya modal solawat modal suara bagus kamu bisa solawatan lebih keren kalau abah emang suaranya nggak enak makanya abah jarang solawatan tapi sebenarnya kalau mau ya lu enak suaranya lu rahmu hehehe nah tapi saya nggak saya menghargai mereka kalau saya solawatan juga kan ya kasihan ini tuh gitu loh aku nyaingi mereka jelas kalah aku yang kalah coba sedikit kamu solawatan sama kamu naik kesini kamu yang bawa sepanduk tadi ayo kamu sini kamu sayang aku sekadung janji eh eh minta sarung aku minta sarung sebelum nanti dapat hadiah dari pak bupati ayo coba kamu solawatan coba ojo ojo alamate anggur solawatan kok alamate ayo ayo sini kamu sini sini coba ayo solawatan bisa nggak ayo coba ayo coba ayo coba yang kamu nyaman aja kalau yang sekarang lagi viral misalnya Bisa enggak itu Kalau enggak bisa ya yang lain Lagu hari santri Lagu hari santri ya enggak apa-apa Hari santri hari santri hari santri itu Ayo coba enggak apa-apa Ayo coba enggak apa-apa Ayo Ayo es aku malam bokongkong Jalal waton Ayo coba Ya enggak apa-apa lagu hari santri Ayo cepat Ini Pak Bupati abis ini kasih pengarahan Ayo cepat 22 Oktober 45 Resolusi jihad panggilan jiwa Santri dan ulama tetap setia Berkorban pertahankan Indonesia Saat ini kita telah merdeka Mari teruskan perjuangan ulama Bergerak aktif dengan dasar Pancasila Nusantara tanggung jawab kita Eh weh weh Hanifah weh aku ngerti ku aslinya Kaitannya kalau ceramahmu gue aslinya mau Iya kan Itu lanjutannya ceramahmu tuh Iya aku ngerti Mesti itu lanjutannya ceramahmu aku Aku sapal aku ngunuh gue Kamu tak suruh sholawatan Misalnya sholawat Jebril kek Sholawat Anahdiyah kek Sholawat Bushro kek Atau sholawat apa gitu loh Bisa enggak Ayo coba Sholawat Bushro Enggak apa-apa Ayo jangan sampai kalah sama ini Bocil ini Tulisanmu mau mana Ini 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 Yang kamu tulis itu apa yang kamu tulis dibaliknya Anza Channel Wah ini apa ini Fisik Psikis Sosial Kultural Spiritual Kamu berarti siap-siap nulis itu nanti kalau dibanggil ada pertanyaan itu Iya Faktor penunjang kesehatan ada berapa Berarti Kesehatan itu meliputi lima hal Ya saya tulis ini mau ada berapa tadi Lima Lima Siji apa Fisik Fisik Loro Pasifik Pasifik Ya wos gak apa-apa Psikis Terus tiga Sosial Sosial Empat Lale Lali Lali Nomor apa Lali Kultural Kultural Lima Spiritual Spiritual Yang paling menentukan yang mana nak Spiritual Meliritsual Spiritual yang paling menentukan Ini kamu rumahnya mana Paloksikan Kesian Oh kesian Kamu kesini sama siapa Sendiri Sendiri Naik apa Sepeda 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 motor apa sepeda pancal Sepeda ontel Sepeda ontel Sendirian kamu Kan deket tapi gak jauh Iya Jauh Lumayan jauh Masa kamu sendirian Iya Ini bukan temenmu Kenalan nanyar Kenalan nanyar Oh itu kenalan nanyar Iya full kenalan nanyar Masya Allah Ini boleh kenalan nanyar Iya M sichu kenalan nanyar Kenalan nanyar Serii can konek karaoke Wani kenalan orang-orang nih nggak mampu aku enggak kenapa kok nggak mampu sadar diri sadar diri kamu ngerasa dia hebat ya terus kamu enggak hebat enggak kamu sekolah kelas berapa 6 6 Oh iya enggak apa-apa ya enggak mampu lah masih kelas 6 kamu bisa ada sholawatan nggak bisa bener coba kamu sholawatan hati nolana walhakulana kamu berarti Zahir Mania ya sama Zahir Mania sama Zahir Mania Oh Zahir Mania sama Zahir Mania Anzamania nggak iya sih Oh iya kok pakai sih berarti kamu nggak serius Anzamania nya serius nih kok panggit tulisan apa ini deh Hanifah keknoi gini eh kamu Zahir Mania sama Zahir Mania iya iya Anzamania juga iya tadi kok iya sih koneksi barang berarti kamu bikin ini cuman iseng cuman biar dapet sarung biar tak perhatiin enggak enggak bener kamu tahu channel YouTube aku apa namanya Hai Anza channel kiajaan warzahir Wow berarti berarti benerin yang subscribe ya ha ha muskret tenang-tenang beswe neksuskret Hai harusnya yoya gak apa-apa sih enggak apa-apa Ayo coba lagi coba lagi gayanya Habibidin Az Zahir habibidin pakai gayanya Habibidin Habibidin kalau sholawatan gimana gayanya ayo 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 Pedih Ulanan walhakulana terus dan apa liya hate aja eh tapi ganti Habibidin Ganti habibidin Newlan afian né ganti Habibidin ayo ganti Habibidin chaiden Hai Rambulani sing Awe 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 tahu kau harus di Nul Mu ayo Dapat apalmu padang bulan Hai merek kudu nangis modell bisa ketemu sampean Masya Allah ha 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 namanya siapa namanya Radit Radit sekolahnya kelas 6 ya Radit ya Masya Allah nangis asli nangis nangis tenang saking bahagiannya agak asli nangis tenangnya Radit Masya Allah enggak lho seneng banget mulai tadi loh kamu merhatikan nggak kayak anak-anak yang lain biasanya anak-anak kecil itu kalau ngajikan rame-rame tok Radit ini tak perhatikan dia betul-betul nyemak ngunuh makanya ketemu aku aku langsung nangis jajah Masya Allah emang udah lama ya kamu kepingin ketemu sama Abah kepingin kepingin terus kalau udah ketemu mau apa coba ya buat kenang-kenangan di akhirat buat kenang-kenangan di akhirat Oh buat kenang-kenangan di akhirat Masya Allah buat kenang-kenangan di akhirat lu anak kayak gini ini aja udah gelem gandul Kiai masuk Bupati orang gelem gandul Kiai ini Masya Allah luar biasa ini top eh kamu tahu enggak namanya Pak Bupati Kebumen siapa Pak Haji Aris Sugianto Pak Haji Pak Haji Aris Sugianto kamu bangga enggak punya bupati kayak Pak Haji Aris Sugianto enggak bangga apa yang bikin kamu bangga sama beliau Pak Bupati itu gantengnya ganteng eh terus-terus opone manek opone manek hai 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 kamu seneng nggak kalau nanti Pak Bupati jadi Bupati Kebumen lagi seneng-seneng ya didoakan ini semua salim dulu sama Bupati Kalim minta doa salim 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 dulu nah pinter eh bro ini kisah nguni Hai berapa Pak Bupati ayo ini kasih itu minta itu minta itu minta itu ayo minta minta itu itu salim salim Masya Allah tepat tangan untuk Pak Bupati kita daya ini ini Radit edit 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 ayo kamu matur suun Pak Bupati Radit matur suun Pak Bupati dong aja Pak Bupati ayo semoga Pak Bupati sehat selalu amin diberi kelancaran amin diberi kelancaran amin diberi kelancaran amin rezekinya amin dan semoga Pak Bupati kepilih lagi jadi lor Bupati kebumen Bupati kebumen nanti berikutnya bisa naik pangkat lagi ngono ayo Akeh lukil nyangoni dongomu mengonotok Hai mbak lu seneng banget kamu bahagia ya bisa ketemu sama apa ntar sekarang pengen apa foto enggak pengen tapi nggak punya HP pengen tapi nggak punya HP terbiasanya kamu kalau nonton kalau nonton solawat kalau nonton ceramah itu dari mana HPnya siapa Oh HPnya ibu tapi jarang dipegang aku Oh HPnya ibu tapi sering dipegang kamu jarang Oh jarang ya nggak apa-apa sih kamu masih SD nggak boleh pegang HP sendiri malah bahaya nanti orang tua yang bijaksana itu anaknya boleh pegang HP HP kalau udah SMA udah Alia kalau masih SD SMP boleh mengoperasikan HP tapi dalam pantauan dan pengawasan kedua orang tuanya ibumu bijaksana kita omongi ngono beneran jaluk nukok kayak aku kamu jadi ibumu cerdas ini bumu bijaksana pinter kamu ya udah ini yang bikin siapa nak aku aku bener iya ini apa keunin ini bunyinya gimana ini Anja mania kebumen tengah kalau kesihkan Ongono wali elo ditulisi jadi dia itu memang ngaji itu sambil nulis tadi aku nerang no kesehatan dohir baten itu faktor penunjangnya lima ditulis sama dia Hai ini loh tepuk tangan untuk Radit ditulis bener jadi ada fisik ada pesihis ada sosial ada kultural ada spiritual ditulis semua sama dia kreatif loh Hai nyomong tanda tangannya Pak ya iya loh tanda tangan gimana Oh ini udah kamu siapkan ini ya Oh jadi udah di tak ini loh SGI kota aku dikongkong tanda tangan Hai nge-nge-nge cekelita tanda tangannya Hai biar disoteng Hai nah udah 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 kan top nyewon sarung button Oh sini ayo pegang pegang sini pegang Hai pegang sini pegang keter ya iya keter oh keter Hai lu nggak jelas bentar bentar ya udah 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 ada tanda tangannya Aba udah Hai masya Allah kamu minta sarung enggak enggak jarumnya cap apa mangga eh ayo kata-kata untuk sarung mangga yuk sarung cap mangga Andalan Kiai Haji Anwar Zahid hehehe ya sih ngerondok keren nolotodit nolo Hai tiru-tiru rapopo tapi keren nolo Hai jenis sarung cap mangga berbahan tebal Hai sarung cap mangga berbahan tebal net tebal kaboten anget ya eh 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 ya buksing rondok keren CD cinta hancur lebur sarung mangga meluncur nah asmara hancur sarung mangga meluncur ngono asmara hancur sarung mangga meluncur nah dalemnya ikut meluncur pelok ya udah kamu matur suon Adit ya top nyaman sangun ya iya Hai luka nuwes disangoni Pak Bupati Hai mani bapak kurung kirim Hai perebon 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 bapaknya dereng kirim bapaknya dereng kirim oke bapaknya nenghenti bapaknya Bali bapaknya nengh Bali enggak kerja enggak oh dereng kirim eh bapaknya senang Bali anaknya nyalog kiriman ini pria ini pria anaknya nyalog duwet nyang-nyang bapaknya siapa jeneng Pak Pranoto toh Pranoto anakmu ilo nyalog duwet nyang aku rambo kirimi toh Pranoto biasa nilai ngirimi satu bulan sekali apa dua minggu sekali tapi kemarin gak kirim biasanya dua minggu sekali tapi kemarin gak ngirim iya kalau ngirim biasanya berapa sejuta paling besar yowes Alhamdulillah sejuta paling besar untung gak paling kecil ini tadi kamu udah dikasih berapa sama Pak Bupati udah gak usah disebut hmm tak tambahin hmm satu hmm dua hmm hmm kurang limaINE belum sampai dino lana walhakkulana mohon utok terus terus no udah hapal tambahin mending Pak tembaknya meneh tambahin apa salawat salawata apa alamat deh moh moh aku ini alamat ini moh ini ada yang telur asli yang becah cilik-cilik itu ganjil, itu ganjil, itu ganjil moh aku, moh selamatkan ini yang keren mau gak apa-apa? anta nurallahi fajran bisa gak kamu itu? enggak belajar ya sholawatan ya kamu sehermaniyah, zahirmaniyah, anza maniyah ini anwar zahidnya seneng, sholawat apapun seneng sama, abah juga sehermaniyah, abah juga zahirmaniyah seneng banget aku nih sholawatan-sholawatan seneng banget siapapun, pakai ahlu sunnah wal jamaah ya ya udah kamu, wess, kurang aja yang mau meneng, lima meneng ini urung ini hanifahnya udah, ini dua aja oh ya wess ya wess ya wess ya salim ya udah eh mohon kesabaran sebentar ini lah, ini pinter wess pak bupati ini ini rauh sah, orang ngeke duwe eh, sewen, wess, wess, langsung mudun oke, lurah bareng rauh sah, orang ngekei kok mudun sewen ini kok kabet hijak salaman, orang ngekei duwe wess pak bupati tok wess ayo dan tanggung jawab harus saya tunaikan kalau pamit ya keluarga nih, sampeanku kok malah metu, malah ngaji tamu nih katah tamu-tamu yang kepingin takziah katah mesti nih rakyaku kepingin ketemu sampean kalau medal setunggal ini amanah, ini kewajiban, ini janji yang kedua justru kalau medal ini hadiahnya saya hadiahkan, saya spesialkan untuk almarhumah dan insyaallah almarhumah akan merasa lebih bangga ketika saya tetap menjalankan tugas-tugas dakwah daripada saya hanya kelimruk-kelimruk di rumah insyaallah beliau akan merasa lebih bangga dan perjalanan ini sungguh saya hadiahkan untuk almarhumah saya jadi teringat ada seorang istri ditinggal pergi suaminya berperang suaminya pesen selama aku belum pulang kamu jangan pernah keluar rumah sampai orang tua dari si istri ini sakit dia gak jenguk karena saking patuhnya sama suaminya bahkan sampai sakitnya parah ini si orang tua dia gak mau jenguk dia hanya mendoakan dari rumah karena suaminya melarang dia keluar rumah sampai akhirnya orang tuanya meninggal dia pun gak berani keluar rumah karena suaminya belum datang dia belum dapat izin dari suaminya dulu belum ada hp gak bisa mau chatting mau apa orang-orang pada bilang itu anak durhaka masa orang tuanya meninggal kok dia gak pulang jenguk aja gak dia tetap di rumah itu anak durhaka justru ketika berita itu disampaikan kepada Rasulullah dosa-dosa orang tuanya semuanya dihapuskan dan diampuni oleh Allah karena punya anak perempuan yang luar biasa anak perempuan yang benar-benar patuh dan taat pada suaminya berikutnya pesen dari Pak Bupati tadi bahwa darurat moral di kalangan anak-anak kita di kalangan generasi muda di beberapa daerah diresahkan dengan adanya gangster, klitih anak kecil-kecil usia-usia sekolah subhanallah benar-benar meresahkan itu faktor utamanya karena apa ya pendidikan iman akhlak moral di beberapa sekolah bahkan terjadi murid menantang kelahi gurunya coba ada murid gurunya diajak ditantang berkelahi Masya Allah ini betul-betul prihatin sehingga saya sering sampaikan saya sering gelorakan solusi pendidikan di zaman akhir ini adalah pondok pesantren sampai hari ini saya belum pernah mendengar ada santri nantang berkelahi kiyainya belum pernah ada tawuran antar pondok pesantren belum pernah terjadi mau bawa sama tau kerungu tawuran antar pondok pesantren eh terus ada santri nantang kiyainya ayo gelut ayo gelut ayo jatosan ini ranok ini non jobo apa ada maka insyaallah pondok pesantren adalah solusi kadang ada yang bilang gini loh kaya mondok pirang-pirang tahun kok jah nakal sampai pikirannya jangan gitu kaya wis di pondok nih wajah nakal mendahnya umpamora di pondok nih malah kaya ngobo paham loh kaya orang mondok nyatanya kok api loh orang mondok wajah api orang mondok wajah bisa api apa manih lama di pondok oke wuh malah top pikirannya kudungu bukan berarti saya menganggap bahwa pendidikan di luar pesantren itu jelek enggak artinya pendidikan-pendidikan yang di luar pesantren harus lebih mengontrol dengan ketat anak didiknya peserta didiknya karena biasanya menjadi tanggung jawab hanya ketika berada di sekolahan saja di luar jam sekolah udah lepas sudah pulang dari sekolah dia mau ke karaoke dia mau piliat dia mau ajep-ajep bahkan dia mau maaf-maaf konsumsi narkoba macam-macam udah lepas kendali tapi kalau di pesantren insyaallah 24 jam selalu dipantau saya syukur Alhamdulillah kebumen mulai banyak pondok-pondok pesantren mudah-mudahan makin syiar kita sebagai orang tua juga harus benar-benar memberikan pengawasan yang melekat kepada anak-anak kita betul-betul kita pantau Indonesia untuk remaja juga benar darurat narkoba darurat moral darurat akhlak ini tugas kita bersama para orang tua para pendidik para guru tokoh-tokoh agama Ustadz Kiai termasuk pemerintahan mudah-mudahan bisa bersinergi sehingga ke depan tetap Indonesia menjadi baldatun to yibatun warabun kofur mudah-mudahan kebumen ini menjadi titik tumpu dan mercusuar berkembangnya Islam Ahlu Sunnah Wal Jamaah di Indonesia ketenteraman kedamaian kerukunan kemanfaatan dan keberkahan untuk Indonesia Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Imaniki Yawmiddin Iyaka Na'ubudu Iyaka Nasta'inuh Dinas Suratul Mustaqim Suratul Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Kafa'abika Waliya Wa Kafa'abika Nasheera Allahumma Salimna Wasallim Dinana Wasallim Dunyana Wasallim Indonesiana Wasallim Akhiratana Wala Dusallim Waqtana Zuhai Imanana Wala Dusallit Alayina Malla Yakhafuka Wala Yerhamuna Warzukna Khairi Dunya Wala Akhirah Hinnaka Alaku Lishay In Ghadir Allahumma Latada Alana Fimad Lishina Hada Zamban Ila Ghufarda Wala Haman Ila Farajit Wala Kervan Ila Nafas Wala Ila Satarda Wala Marid Ila Shafait Wala Jahilan Ila Allam Wala Dallan Ila Hadayt Wala Muasiran Ila Yasarda Wala Makasulan Ila Hasilda Wala Dua Ila Sajab Wala Faqiran Ila Agnayt Wala Dain Ila Adayt Wala Hajatan Min Hwa Ijit In Dunya Wala Akhirati Ila Kudeta Wala Yasarda Yasir Umur An Ya Allah Washrah Sudurana Wakhtim Bis Salihati Amalana Allahumma Sina Qibat An Fil Umuri Kul Lihah Wajirna Min Khiz Dunya Wada Bil Akhirat Rabbana Adina Fid Dunya Hasana Wafil Akhirati Hasan Dan Waqin Azab Nar Waqin Azab Nar Waqin Azab Nar Wa Adakhil Al Jannata Ma Al Abrar Birahmatika Wa Fadlika Ya Azizu Ya Ghafar Ya Halimu Ya Satar Ya Rabbal Alamin Sayyidina Muhammad Sallallahu Sallam Mahua Ahlo Fadlis Subhan Rabbika Rabbil Azzad Amma Yasifun Wassalamuala Al Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Sekala Khilaf Sekala Salah Saya mohon Maaf Terima Sampai Sampai Sampai